Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, our third session of intermediate reading skills. We were here before. Kita lanjutkan. File untuk absensi sudah saya kirimkan ya. Sudah ya, jadi silakan nanti diisi absensi untuk yang di Google Form, silakan diisi. Nanti akan saya sesuaikan dengan yang di portal. Oke, so this is the claim is. Jadi, a claim defines your paper's goals, directions, scope, and exigence and is supported by evidence, quotation, argumentation, expert opinion, statistics, and telling details. Jadi, claim ini mendefinisikan apa tujuan karya tulis yang kalian tulis itu. Apa arahnya, scope. Scope itu ruang lingkup. Kalau misalnya ruang lingkupnya berkaitan dengan Indonesia, ya bahas dalam lingkup Indonesia misalnya. Kemudian, exigence, berarti bidang kajiannya apa. And is supported by evidence. Didukung oleh bukti. Mana buktinya? Quotation, kutipan. Ada kutipan dari expert, argumen, pendapat, pendapat expert. Pendapat expert pakar di bidangnya tentu beda dengan pendapat netizen misalnya. Pendapat orang secara umum tentu berbeda. Karena expert itu orang yang telah dinilai menguasai bidangnya secara khusus. Dia yang mendalami bidang tersebut. Tentu dia yang harus bisa dipercaya. Harus dipercaya expert, dia pakar di bidang itu. Makanya ada kode etik pakar. Kalau sudah pakar, profesor misalnya, dia harus bisa dibawa sumpah itu. Kalau tidak salah saya. Karena yang dia berikan itu harus valid dan testable. Kemudian, statistics. Jadi secara statistik misalnya berapa persen, berapa derajat misalnya itu statistik. And telling details. Ada keterangan pelengkap. Itu claim. Nanti kita lihat contohnya apa ya. Kemudian yang ketiga, claim harus argumentatif. Harus ada berupa argumen, pendapat. Ketika Anda membuat sebuah claim, Anda ber-argue atau berpendapat. Atau memiliki pendapat yang berbeda. For a certain interpretation or understanding of your subject. Untuk interpretasi tertentu ya. Atau understanding of your subject. Itu pemahaman tentang subject Anda. Itu dia. Pemahamannya apa. Itu claim. Kalau misalnya ada claim begini. Ada yang bilang, Perempuan di Islam itu mereka dipaksa untuk menggunakan jilbab. I remember when I had that discussion and argument with native speaker of English when I was in the US. Waktu saya masih studi di USA waktu itu. Jadi dia bilang, Wanita di Islam itu dipaksa ya. Pake jilbab oleh kaum laki-laki. Karena yang ceramah itu sering laki-laki. Jadi ketika saya mendengar seperti itu, saya tanya, Why do you think like that? Kenapa kamu berpikir seperti itu? And she said, Yeah, I saw that. I listened to the preacher is mostly man. And of course, women are forced to wear hijab. And then I said, Saya bilang begini, If that is what you said, Kalau itu perkataan Anda berarti itu adalah opini. Itu pendapat pribadi Anda saja. Nah, Opini tersebut saya bantah Dengan memberikan claim dan juga fakta. Then I said, Jilbab or hijab in Islam is based on the Quran. Itu adalah perintah dari Allah. Not, Bukan perintah dari laki-laki. Apalagi suami. No. Itu perintah dari Allah Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Lalu melalui preacher, Ustadz-ustad, Diseramahkan di masjid-masjid, Disampaikanlah kepada kaum perempuan. That's one thing. Ini contoh cara berpikir kritis ya. And then the second of all, Menurut sudut pandang ilmu biologi, Ternyata tubuh wanita, They have nerve system that is most complicated than men. Ternyata tubuh wanita itu memiliki Saraf sensorik, Saraf fisikisnya itu lebih kompleks Dibandingkan laki-laki. Itu sebabnya mengangkat barang, Kemudian yang berbau keras-keras seperti itu Laki-laki yang mengerjakan. Bukan perempuan. That's one thing. And that's why. Jadi kita memberikan claim itu Kita harus support dengan fakta dan Ini dia, details. Apa details keterangan lengkapnya. Jadi jangan hanya kita bikin-bikin claim, Lalu tidak ada fakta, Tidak ada data. Itu bisa opini. Parahnya nanti bisa menjadi fitnah. Kalau nggak bisa berterima oleh Orang kebanyakan ya. Nah kemudian itu contoh. Jadi when you want to make a claim, You have to support it with reliable evidence. Ini dia, bukti. Apa buktinya? Let's go ahead and read. Kalau misalnya if you say A woman, female, Muslim are forced to wear hijab, Just read the Quran. It's the word from God. What does it say to you? And also the sunnah. Read it. That's one thing. Makanya pola seperti itu Menjadi pola Akademik dia. Ilminya. Kemudian A good claim is specific. Dia harus specific. Jadi jangan Melebar kemana-mana. Misalnya ya. Jangan Seperti yang saya bahas tadi itu Statement-statement yang dari pejabat. Ini berbicaranya gini loh. Kalau disini kan saya berbicara ke kelas. Kepada mahasiswa. Pendengarnya kan mahasiswa. Konteksnya adalah mahasiswa di kelas. Nah, kalau kita berkomunikasi di konteks yang lebih luas dari itu, Yaitu di publik, yaitu di ranah masyarakat umum, Jadi pejabat public figure, Maka kita harus membuat claim yang lebih spesifik. Berhati-hati dalam berbicara, menyampaikan sesuatu. Ini contohnya ini. Ini membuat pendapat yang fokus. Contoh, MTV's popularity is winning because it no longer plays music videos. Ini ya memang fakta. Popularitas dari MTV berkurang karena tidak lagi memainkan musik video. Memang ya faktanya kurang lagi MTV sekarang. Ketimbang hanya berkata seperti ini. MTV sucks. Atau misalnya, Seperti saya bilang tadi. Kenapa kamu suka makan makanan yang B misalnya ketimbang makanan A? Dijawabnya, Saya suka makanan B ya karena enak. Kalau itu jawabannya tidak akademik, tidak ilmiah. Itu sangat pribadi sifatnya. Ya, you bisa bilang begitu. Nah, bagaimana dengan orang lain? Tapi kalau di elaborasi statementnya, Saya memilih menyukai memakan makanan B karena makanan B mengandung protein yang lebih bagus ketimbang makanan A. Dan karena sekarang musim panas, maka makanan B pilihan lebih baik karena mengandung zat garam yang tidak terlalu banyak dibandingkan makanan yang A. Nah, begitu. Cara membuat argumennya fokus. Contoh lainnya. Silahkan dibaca ini. Coba lihat. Contoh berikutnya. Silahkan dibaca. Yang nongol ini. Siapa ini bagusnya? Cuma bertujuh orang yang videonya aktif. Silahkan diulang lagi dari awal ini. Ada Salsa Yunda. Coba yang opini. Silahkan. Opinion versus a global claim. Opinion. Twin Cruz are delicious. I like dance music. I think Virginia Woolf is better than James Joyce. The governor is a bad man. Oke. Thank you, Salsa. Ini contoh dari opini. Kalimatnya pendek-pendek. Jadi, tidak ada keterangan pelengkap. Twin keys are delicious. Nanti orang akan bertanya, why do you say that? Terus dia bilang, I like dance music. Ini ingat loh ada kata I. Berarti ini kan personal. I like dance music. Well, that's for you. Not for me. Kemudian, I think Virginia Woolf is better than James Joyce. Why do you say that? The governor is a bad man. Why? Jadi, kalau opini itu dia memberikan statement, tapi tidak ada kejelasan. Misalnya, seperti kalau orang pacaran. Kalau kalian jangan pacaran. That's mudorot yang lebih besar ketimbang ininya. Misalnya ada teman saya yang bilang ke pacarnya, kita udah break. Kita udahan. Orang akan bertanya, why do you say that? Kemudian, kenapa pilih kota Bandung ketimbang kota Jakarta? Ya, karena Bandung lebih enak. Nah, itu kan opini. Nah, coba kita lihat sekarang claim. Apa contoh claim? Twin keys taste better than other snack cakes because of their texture, their creamy feeling, and their golden appearance. Ini a claim. Ada penjelasannya di sini. Because of. Kemudian, dance music has become popular for reasons that. Karena alasan, blah, 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 blah. Kemudian, Virginia Woolf is more effective writer than James Joyce because. Karena, ada alasannya, ada penyebabnya. Dia berkata seperti itu. The governor has continually done the community a disservice by mishandling money, focusing on free-for-loose causes, and failing to listen to his concern. Ini. Ini menyebabkan dia dapat gelar Batman. Continually done the community a disservice. Disservice maksudnya pelayanannya tidak terlalu bagus. Karena sebenarnya kan semakin tinggi posisi jabatan kita kan semakin besar tanggung jawab kita. Dan tinggi pula tingkat pelayanan yang kita berikan. Sebenarnya seperti itu. Makanya dalam masa Inggris, seperti misalnya Pegawai Inggris Sipil atau ASN itu disebut Civil Service, pelayanan masyarakat sipil. Jadi, bukan dibalik ya. Karena mereka bekerja untuk rakyat, maka mereka dipercaya untuk mengelola rakyat. Seperti itu ya. Nah, ini contoh dari klaim. Jadi, banyak statement-statement yang kalau mahasiswa bisa mempelajari dan menyimah dan mendengar. Saya nggak mau nyebutkan satu-satu ya. Contohnya kalian bisa statement-statement yang ada di dunia maya, di netizen, komen-komen yang memang opini tapi terkesan seperti fakta. Sebenarnya itu adalah opini yang dipaksakan. Banyak yang seperti itu. Ada yang bilang tuduh-tuduhan begini, begitu ya. Itu statement-statement yang menyerang-menyerang, begitu itu sebenarnya bisa saja dipatahkan. Karena lihat siapa yang berbicara. Is it valid? Apakah valid? Apakah dia eksis? Yang ketiga, apakah dia paham dengan subject matter yang sedang dibahas? Atau hanya mengambil posisi kanan dan kiri? Kalau orang akademisi dan orang ilmuwan atau sains, mereka berpikir berdasarkan fakta dan realita. Itu tadi dari awal. Tidak membiarkan feeling atau emosi mempengaruhi cara kita berpikir. Itu yang critical thinking. Itu sebabnya kalau dalam academic reading, dalam membaca sebuah teks yang baik itu tersurat-tersirat, mahasiswa harus belajar untuk melihatnya secara menyeluruh. Jangan langsung kita terpancing emosi. Kita lihat dulu orang ini memandangnya dari segimana dia berkata seperti itu. Dari mana? Nah, kalau misalnya untuk menguji kebenaran statementnya itu, cari data fakta yang relevan. Mendukung nggak ke arah sana konteksnya. Misalnya seperti waktu saya diskusi sama orang Amerika, waktu itu saya studi di kampusnya di sana kan. bilang, oh yeah, we heard that Muslim men marry four wives. You do that? Apakah kamu melakukan hal itu? Lalu saya bilang, well, not all of Islamic men marry four wives. It's very contextual. It's not that easy to have four wives. It needs a certain condition that you want to do that. Karena yang berbicara itu ternyata adalah memang dia perempuan dan memang concern dengan nasib perempuan yang ada di umat Islam. Karena penyampaian teks-teks yang ada di sana seolah perempuan itu dinikahi empat orang, nikahi satu orang. Ternyata konteks kenapa itu terjadi tidak dia pahami. Jadi makanya saya jelaskan. Nah, itu dia. Kita memberikan definisi. Oke, so you see, a marry four wives in Islam means that it is not compulsory. It is not required. Tidak wajib. Ini kampus istri. That's wrong. Jadi, you have to reject that. Nah, seperti itu. Jadi, kita bisa memberikan klaim-klaim kepada pihak-pihak yang tidak memahami konteks Islam dari dalam. Seperti itu ya, contohnya. So, it's already 10.37. 10.37 lebih dari waktu seharusnya. So, that was... Ini contohnya saya ambil dari ini ya. Dari Washington.edu. Dari Odegaard Writing and Research Center. Universitas Washington. Di Amerika Serikat. So, for next week, untuk minggu depan, tugasnya adalah kalian buat satu kalimat definisi, satu kalimat claim, dan satu kalimat opini untuk minggu depan. Terserah mau dapat di internet atau mau dapat di buku up to you. Tapi, sebutkan sumbernya dari mana. Serah mau definisi, satu klaim, dan satu opinion. Nah, contohnya misalnya begini. Di sini, di sini yang saya jelaskan, yang saya masukkan kemarin itu, di sini saya membahas tentang misalnya contoh... The Rhetoric of Digital Literacy, ini tentang literasi digital, bagaimana anak muda sekarang ini menggunakan dunia maya berkaitan dengan literasi digital. Contoh misalnya, komen-komen, kemudian jejak digital, seperti itu ya. Dan ada penggunaan-penggunaan, pernah ada yang bikin komen yang panjang, ternyata yang komen anak SMP. Pernah ketahuan. Topiknya yang berat-berat, membahas tentang presiden. Ternyata yang komen anak SMP. Kemudian, ada yang membahas tema-tema yang berat-berat negara-negara, sekarang lagi Rusia, Ukraina, seperti itu. Ikut pula komen gini-gini. Foto perfilnya, foto entah gambar yang apa, ketika dicek akunnya baru dibikin akunnya. Seminggu yang lalu. Itu kan dipertanyakan. Contoh, itu berkaitan dengan digital literacy. Kemudian, tentang cultural values di Indonesia, serta multicultural classroom. Ini yang ada di sini saya bahas. Kenapa pentingnya definisi? Seperti ada konsep kata jihad dalam Islam, kemudian dalam bahasa Indonesia adalah kemerdekaan. Ada yang saya bilang, apa itu kemerdekaan dalam bahasa Inggris? Ada yang masih menjawab, freedom. Salah. Yang benar adalah independence. Independence itu merdeka. Itu artinya mandiri. Tidak lagi bergantung kepada pihak atau orang lain. Jadi jangan dibahasakan freedom. Kalau ketika kita masih dijajah, itu kita tidak free. Kita masih dependent namanya. Dijajah, colonized. Tapi ketika kita sudah lepas dari penjajahan, ini belum merdeka ya. Lepas dari penjajahan, itu baru kita mendapatkan freedom. Tapi ketika sudah mencanangkan menjadi bangsa Indonesia, Republik Indonesia, baru kita independen. Kemerdekaan seperti itu maknanya. Jadi ada makna di sini, konteks yang membuat kosa kata itu berbeda. Kalau kalian nanti menjadi guru, hati-hati di dalam mengajarkan kosa kata bahasa Inggris. Kalau enggak, kalau enggak paham konteks dan maksudnya, bisa salah pemahaman nanti kepada peserta didik. Seperti misalnya freedom. Nanti di searchingnya di internet, apa itu freedom? Oh ternyata freedom di negeri orang itu bisa menjalankan hidup semau kita. Ternyata berbenturan dengan nilai-nilai kehidupan di Indonesia. Nah harus dipahami seperti itu ya. Jadi ada beberapa yang akan kita bahas. Berikutnya, ada di situ juga saya membahas tentang hoax. Tentang apa itu hoax, apa itu fakta. Mahasiswa harus kritis dalam memaknai hal itu. Kenapa? Karena mahasiswa nanti akan menggantikan orang-orang yang sekarang saat ini sedang menjabat ini. 10-20 tahun yang akan datang, kalian akan menggantikan. Jadi harus lebih baik, lebih bagus Indonesia di kemudian hari. Oke, so thank you for your coming and I appreciate your time and I thank you so much. Kalau minggu depan, nanti teman-teman kita bisa offline ya. Oke, so kalau misalnya ada yang mau ini, mau difotocopy juga, terserah. Nanti silahkan ya tulis siapa yang mau ini yang asli. Jadi nanti pinjam aja ke temannya, yang asli silahkan di fotocopy. Bagi yang apa ya. Nanti di grup kita bahas. So I stop share here. Thank you for coming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Thank you so much. You're welcome.